PT Pegadaian Persero terus mengalami kenaikan omset saat bulan Ramadan dan jelang pelarangan mudik lebaran. Kinerja rekening aktif Pegadaian pada produk gadai per 13 April secara year-to-date tumbuh 6,49%. Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, mengatakan sejak Januari hingga April 2021, PT Pegadaian telah mencatatkan omset sebesar Rp46 triliun. Tahun ini PT Pegadaian menargetkan dapat mencapai omset sebesar Rp185 triliun. Menurut Damar, pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan modal usaha masyarakat di bulan Ramadan dan menjelang lebaran. Selain itu, pelarangan mudik membuat nasabah menunda dalam menebus barang gadayan karena mobilitas warga yang dibatasi. Biasanya nanti menjelang lebaran karena THR sudah muncul, kemudian mereka sudah pada mudik, itu OSL akan turun. Karena apa? Barangnya mau dipakai untuk lebaran, kemudian mereka sudah tadi sudah dapat THR misalnya nebus. Tapi mungkin tahun ini agak beda karena tidak ada mudik, larangan mudik. Harapan kami, masyarakat tidak menebus barangnya, jadi tetap di pegadian karena lebih aman di pegadian. Jadi sih, gadaikan lagam mulia di pegadaian syariah ya. Apakah ini untuk kebutuhan-kebutuhan ramadhan atau kayaknya? Ya, sebenarnya untuk kebutuhan juga sambil nitip sih sebenarnya ya. Karena ya kalau untuk ramadhan dan lebaran juga kita kan nggak boleh kemana-mana. Ya nggak ada rencana keluar kota.